Halo kawan pajak, tahukah Anda, proses bisnis registrasi kini lebih mudah? Video ini akan membahas tata cara dalam proses bisnis registrasi pengusaha kena pajak. Video ini diperuntukkan bagi wajib pajak terdaftar yang akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau biasa disebut PKP dan pengusaha kena pajak yang akan melakukan pencabutan pengukuhan PKP. Yuk simak video berikut ini. Sebelum memulai, harap diketahui bahwa informasi yang disampaikan pada video ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem reformasi pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar dalam setahun wajib dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam setahun tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, tetapi juga dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Direkturat Jenderal Pajak telah menyediakan layanan administrasi perpajakan melalui kanal 3C, yaitu klik, call, and counter. Klik, artinya layanan administrasi perpajakan dapat diakses secara daring melalui laman pajak.go.id. Call, artinya layanan administrasi perpajakan dapat diakses melalui telepon kering pajak 1.500-200. Counter, artinya layanan administrasi perpajakan dapat dilakukan melalui pos atau loket di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Namun layanan yang tersedia pada kanal-kanal tersebut masih terbatas. Direkturat Jenderal Pajak melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau biasa disebut CORTEX. Pada sistem saat ini, saluran layanan administrasi PKP terbatas pada loket. Aplikasi nomor seri faktur pajak, pembuatan faktur, dan pelaporan SPT masa PPN berbeda-beda. Integrasi data faktur seperti faktur pajak masukan dan keluaran tidak otomatis masuk dalam akun wajib pajak. Alur proses pembuatan faktur, pengkreditan, hingga pelaporan SPT masa PPN belum terintegrasi. Sedangkan pada CORTEX, saluran layanan administrasi tersedia di banyak channel. Aplikasi yang digunakan tersedia dalam satu aplikasi. Data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan terintegrasi. Dan alur proses seluruhnya terintegrasi. Sekarang mari kita bahas tata laksana dalam proses bisnis registrasi pengusaha kena pajak. Pengukuhan pengusaha kena pajak. Wajib pajak yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan pengukuhan PKP melalui kanal 3C. Risiko kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu pertimbangan KPP dalam menentukan penelitian kantor atau lapangan. Wajib pajak yang ditetapkan sebagai PKP memperoleh surat pengukuhan PKP. Sedangkan permohonan pengukuhan PKP yang ditolak diterbitkan surat penolakan pengukuhan PKP. Pemberitahuan dan dokumen terkait dikirimkan ke email dan akun wajib pajak. PKP mempunyai kewajiban untuk Memungut PPN dan PPNBM terutang. Menyetorkan PPN dan PPNBM yang kurang bayar. Melaporkan SPT masa PPN. Dan juga menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP atau JKP. Untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan sebagai PKP, wajib pajak harus memiliki akun wajib pajak dan tanda tangan elektronik. Wajib pajak dapat melakukan aktifasi akun wajib pajak melalui laman DJP atau datang ke KPP atau KP2KP. Penerbitan akun wajib pajak dilakukan dengan verifikasi nomor telepon dan email, serta verifikasi identitas wajah melalui face recognition untuk WP bernik atau penelitian foto untuk WP tidak bernik. Permohonan diterima paling lama satu hari kerja setelah tanggal BPE atau BPS dan diberikan akun wajib pajak atau pemberitahuan penolakan. Sedangkan tanda tangan elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen-dokumen wajib pajak. Tanda tangan elektronik dapat berupa Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi atau kode otorisasi DJP. Yang kedua adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi atau sertifikat elektronik yang terintegrasi dengan laman PSRE atau penyedia sertifikat elektronik Indonesia. Sedangkan sertifikat elektronik dapat diajukan melalui laman DJP atau ke KPP atau KP2KP yang akan diteruskan dan terintegrasi dengan laman PSRE. Sertifikat elektronik akan secara otomatis diterbitkan jika sudah memenuhi ketentuan penerbitan sertifikat elektronik. Ingat, sertifikat elektronik perlu diperbaharui secara berkala. PKP yang telah mempunyai akun wajib pajak dan tanda tangan elektronik sudah dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti membuat faktur dan melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya. Selanjutnya adalah pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Pencabutan pengukuhan PKP diajukan dalam hal wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan melalui kanal 3C. Proses pencabutan pengukuhan PKP dilakukan maksimal 6 bulan sejak tanggal BPE atau BPS dengan menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atau Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP. PKP yang telah dicabut tidak lagi dapat membuat faktur pajak atau melaporkan SPT masa PPN. Demikian video pembahasan proses bisnis registrasi pengusaha kena pajak pada Cortex. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi terkini. Pajak kuat APBN sehat!